Selamat datang di channel Hexogen Juna Selamat pagi, siang, sore, malam semua Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Kita akan membahas hari ini tentang Satu hal yang penting ya Untuk dilakukan setiap hari Yaitu melakukan material dojo Yang di kanan atas Nah, itu kalian kan bingung ya Kalau misalnya gimana sih cara ngumpulin poin yang efektif ya Disini kan sampai 3000 poin ya Dapatkan 3000 apex poin ya Untuk mendapatkan apex cluster gitu Ya, meskipun ya gak terlalu penting ya Gak terlalu penting Tapi yang kita perlukan kan yang 2500 poin ke bawah ya Nah, jadi Disini Kan ada dapat awaken chip dan yang lain-lain ya Disini kan banyak yang berharga Seperti Star and Chassion Cut Nah, ini kan berharga ya Nah, gimana caranya Supaya bisa dapat poin setinggi-tingginya Ya, sebenarnya caranya cukup mudah Yaitu Kalian itu melakukan challenge Ya, kalau kalian melakukan challenge Kan disini kan ada 4 Empat musuh yang harus di kalahkan Dalam satu waktu Bukan 4 musuh ya Salah satunya aja yang harus di kalahkan Usahakan yang pertama kalian tuh harus Usahakan yang paling tinggi dahulu ya Yang alfable nya 45 Ini kan 45 ya disini ya Atau yang poin-poinnya intinya yang paling tinggi Meskipun itu yang paling susah Tapi itulah Poin yang 45 inilah Yang akan menambah ke skor Yang di bawah ini ya 96 Jadi kalau kita challenge Misalnya ini kita challenge Oke Kita sesuaikan Sesuaikan Kemampuannya ya Yang dirasa menang aja ya Disini kan BP nya kebetulan Memang kita lebih tinggi Kita sesuaikan aja Disini BP nya lebih Rendah dia 16 Ya, 16 disini ya Disini 18 Juta Nah Nah Dan yang lainnya kita sesuaikan Oh yang dibawah nih yang paling Oh Disini dia itu punya Apa namanya Metal butt Yang SSR Plus Jadi Ya oke lah Kita kasih yang Defense nya itu si bom aja ya Maksudnya si core nya si bom Dan yang di atasnya itu Kita kasih yang Core nya Gini ya Garyu Gun Shop ya Garyu Gun Shop Misalnya Jadi Usahakan yang paling kuat itu Adalah Berhadapan yang paling kuat Dan yang lemah itu adalah Yang Paling lemah ya Itunya ya Yang susunannya ya Jadi kita itu akan Battle saja disini Ya Kita akan battle disini Oke kita lihat aja disini Untuk yang pertama kali Karena saya yang paling cepat Ya Paling cepat Disini untuk menyerang Maka Berkesempatan untuk duluan ya Disini Kita akan langsung skip aja Nah Enaknya Di Turnamen ini Yang Apex ini Kalian itu Sekali skip Langsung Tiga-tiganya Bisa Langsung Terskip Battle nya ya Tiga ya Tuh Ada tiga-tiganya ya Nah Dia itu tambah 48 48 Jadi Tadi itu 45 Dan ada Poin tambahan 3 Dan mengakibatkan Skor kita 144 Nah Skor kita yang disini 144 Yang di bawah ini Akan berpengaruh Kepada Ini ya Apa namanya Skor kita disini Current Nah Tadi kan 900an ya Jadi 1037 Ya Ini Karena kita Sudah Nyampe Di 1000 Poin Nah Kita bisa Klaim yang Ini Yang atas Oke Kita klaim dulu Lumayan ya Dapat silver 800 disini Tapi yang kita Memang Paling Perlukan Adalah Memang Yang gold Nah Ini Bisa kita pilih Hadiahnya Talent pack Ini berharga Sekali ya Untuk Mengupgrade Karakter kalian Talent Karena disini Ini kayaknya Lebih sedikit Yang hero Kita pilih Hero saja Oke Untuk Disini Taktiknya Adalah Kalian itu Jangan Bagi rata Si Ini ya Si Kesempatan Kalian Kan ada Change Disini Empat Empat Kali lagi Kalian itu Jangan bagikan Itu Keseluruhnya Misalnya Kalau Tiga-tiganya Sudah dibuka Ya ini kan Belum dibuka Kalau tiga-tiga Yang dibuka Jangan Kalian itu Change-nya itu Kalian bagi Misalnya Ada empat Atau tiga Misalnya Jadi misalnya Satu disini Dragon dojo Yang Disini Thunder dojo Dan Disini Ada Cloud dojo Jangan Kalian bagi Satu-satu Karena Kalau kita Lihat disini Disini kan Dia itu Dapatnya 45 poin Disini Tapi Kalau kalian Levelnya Semakin tinggi Misalnya Nanti Kalau udah Lewat Misalnya Disini Kan Yang keempat Pertarungannya Kalau kalian Yang ke Sepuluh Misalnya Atau Yang lebih Tinggi Misalnya Disini Sudah Stage 18 Saya Disini Yang Di Dragon dojo Kalian Akan Menaikkan Poinnya Disini Jadi Kalau Sekali Bertanding Dengan Dia Kalian Bisa Mendapatkan Poin Yang Lebih Tinggi 58 Tadi Kan 45 Ini 58 Nah Itulah Mengapa Disini Kalian Bisa Ini Ya Bisa Naik Si Skornya Nah Skornya Yang Ini Di bawah Currentnya Ini Lebih Cepat Dan Jaminan Akan Mendapatkan Apex Poinnya Lebih Tinggi Sehingga Kalian Bisa Mengambil Hadiah Yang Di Atasnya Ya Ini Kan Atasnya Kebetulan Saya Sudah Ambil Yang Di Fase 200 Poin 400 600 Dan 1000 Poin Nah Kalian Bisa Jaminan Untuk Sampai 2500 Itu Ada Nah Kalau Kalian Memang Karakter Kalian GG Ya Wah GG Ya Kalian Bisa Bersempatan Sampai 3000 Apex Poin Dan Mendapatkan Bat G Eh Bat G Namanya Ini Jadi Kalian Bisa Dapatkan Apex Cluster Disini Tapi Memang Agak Susah Kalian Itu Harus Ya Mengalahkan Ini Mengalahkan Yang Ranking Ranking Tinggi Yang Satu Dan Dua Tapi Ini Agak Susah Jujur Susah Sekali Terakhir Saya Pernah Mencoba Di Stage 19 Ini Kebetulan Stage 18 Jadi Lawan Si Juara 2 Oke Di Server Dojo Yang Masing Masing Nah Oke Kalau Kalian Sudah Mendapatkan Poin Kalian Juga Ada Rank Reward Cuman Ini Nomor 101 Sampai 200 Kebetulan Kalau Berdasarkan Ranking Ranking Disini Saya Nomor 137 Oke Saya Nomor 137 Untuk Saat Ini Kalian Bisa Lihat Disini Disini Ranking Ranking Tinggi Ranking Ranking Tinggi Dia Dia Akan Mengutamakan Salah Satu Dojo Dulu Lihat Seperti Ini S Tukan Dia Seperti Berusaha Untuk Menyelesaikan Yang Paling Tinggi Dulu Maksudnya Adalah Kalian Harus Melawan Musuh Setinggi Tingginya Ranking Lebih Tinggi Lebih Baik Oke Ya Kalian Juga Akan Mendapatkan Rank Reward Disini Meskipun Rank Reward Ini Ya Lebih Tidak Sebanding Tidak Sebanding Dengan Yang Poin Reward Tapi Disini Lumayan Sebenarnya Kalian Mendapatkan Sigil Box Sigil Box Kalau Yang Lebih Tinggi Ranking Semakin Baik Sigil Box Cuman Yang Tiga Ini Udah Lumayan Dan Kalian Mendapatkan Figuren Base Oke Dan Ada Yang Frame Yang Buat Di Profil Cuman 14 Hari Nggak Terlalu Berguna Sia Cuman Untuk Pamer Aja Ya Ya Kalian Juga Bisa Menukarnya Disini Di Store Jadi Poin Poin Yang Kalian Dapatkan Tadi Yang Tadi Yang Baik Yang Mas Dan Yang Perak Disini Kalian Bisa Menukarnya Di Toko Store Store Apex Clash Ini Nah Jadi Kalian Bisa Memilih Sesuka Kalian Yang Yang Paling Perlu Tapi Kayaknya Yang Paling Perlu Itu Ini Star Unchasion Star Unchasion Reset Lock Juga Itu Perlu Untuk Untuk Itu Ya Mereset Gear Ya Mereset Gear Kalian Dan Juga Disini Kalian Bisa Juga Orange Gear Bisa Mendapatkan Menukarnya Dengan Orange Gear Yang Sharp Jadi Kalian Harus Ngumpulin 20 Ini Sekali Beli 150 Kalian Dapatkan 5 Sharp Oke Nah Ini Juga Penting Jadi Yang Atas Atas Ini Pasti Penting Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Semoga Bermanfaat Ya Oke Saya Hexogen Juna Undur Diri Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Sebarkan Video Ini Seluruh Dunia Terima Kasih Bye 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 selamat menikmati